Shalom jemaat dan simpatisan GKI Bandar Langkung yang dikasih Kristus Allah telah membawa kita pada peziarahan spiritual Masa Raya Pasca tahun 2024 Yang kita mulai pada hari Rabu-Abu 14 Februari 2024 Dan tema Masa Raya Pasca kita tahun ini ialah Teruslah berkarya, Tuhan sudah membuka jalan Tema ini bukan hanya merangkum kisah kebangkitan Kristus Melainkan juga peristiwa pandemi yang telah menghantam kita Namun dapat kita lewati bersama-sama Juga pesta politik yang kita rayakan dalam pemilu pada 14 Februari 2024 Dengan segala dinamikanya Melalui tema ini kita diajak untuk melihat Bahwa peristiwa pandemi serta pesta politik tahun ini Bukanlah penghalang Melainkan rencana Tuhan yang telah membuka jalan bagi kita Untuk terus berkarya dan melayani Iman akan kebangkitan Kristus yang memampukan kita Untuk menghadapi setiap tantangan hidup Menjadi hal yang ditonjolkan dalam Masa Raya Pasca tahun ini Dengan keyakinan bahwa Kristus telah bangkit Kita pun dimampukan untuk terus berkarya Menghadirkan warna pembeda di tengah kehidupan bersama Serta membangun masa depan yang lebih baik Jemaat Tuhan di Masa Raya Pasca ini Kita bersama-sama akan menjalani sebuah disiplin spiritual Selama 40 hari Masa Raya Pasca Dari tanggal 14 Februari sampai 31 Maret Kita akan menjalani sebuah proses Pertumbuhan iman Melalui aktivitas berpuasa atau berpantang Panitia Pasca di Kei Bandar Laku Menyiapkan panduan untuk melaksanakan ini Dengan menyiapkan 40 aktivitas berpantang Dalam berpantang kita bisa melakukan Memilih untuk tidak makan tidak minum Atau memilih tidak makan Memilih tidak makan daging Atau hal-hal yang saudara sangat sukai Dari Masa Raya Pasca ini Dipantang untuk tidak dinikmatinya Semua dilakukan agar kita semakin menghayati Peristiwa kenderitaan Kristus Kematian Sampai pada kebakitannya Selama 40 hari Masa Raya Pasca ini Kita bersama-sama akan menjalani proses ini Dengan panduan yang disiapkan secara khusus Untuk anak-anak sekolah minum Untuk dewasa pansia Dan juga untuk remaja dan pemuda Setiap hari Setelah kita melakukan berpantang Dan melakukan tantangan di hari itu Kita akan diajak untuk menaikkan syukur Ungkapan syukur Kita siapkan Dimulai dari seribu rupiah Dimasukkan ke dalam wadah Yang nantinya kita akan bawa pada tanggal 31 Maret 2024 Di dalam kebakian Minggu Pasca Guru-guru selalu minggu telah memberikan ceringan Secara khusus untuk anak-anak Dan marilah para orang tua juga boleh memberikan hubungan Kepada anak-anak kita Dalam melakukan disiplin spiritual ini Menolong mereka belajar berpuasa Berpantang menolong mereka untuk melakukan tantangan harian Dan pada akhirnya menolong mereka untuk bersyukur Dengan memberikan Dana aksi kasih Yang dimulai dari seribu rupiah Mari Anak-anak Remaja pemuda Dewasa Bahkan sampai lansia Mengikuti proses ini Selama 40 hari Kita belajar Semakin bertumbuh di dalam Kristus Tuhan memberkati Masa Raya Pasca kita 40 hari Tuhan memberkati Masa Raya Tuhan memberkati Masa Raya